dari Sidoarjo kita lewat wono ayu nanti tulangan kemudian mojo sari dan pacet baru nanti pulangnya kita akan turun ke trawas tretes prigen terus pandaan dan kembali ke Sidoarjo hai hai welcome back to my channel balik lagi dengan aku Marcelina kita explore pacet yuk nah ini sudah sampai di tulangan ini adalah daerah penjual klepon sepanjang jalan ini ya semua jual klepon random aja masuk ke salah satu warung rasanya juga sama saja ini klepon campur ini yang belum tahu jajanan khas Indonesia yang satu ini ya ini ada cenil atau klanting kemudian ada apa itu yang hijau hijau itu juga kenyul-kenyul apa rasanya terus yang putih itu lopis nah itu kleponnya itu di awur-awur di pelapa parut yang sudah dikukus nanti dikasih gula merah gitu cukup bersih kok yang jualan jadi klepon itu adalah jajanan yang dibuat dari tepung ketan terus dalamnya itu ada gula merahnya jadi ketika digigit nanti dia itu seperti keluar cairan gula gitu loh manis-manis nanti aku tunjukkan resepnya ya guys buat cenil ini juga gampang ini kesukaan aku nah ini dikasih gula merah diatasnya yang lewat daerah tulangan jajanan wajib beli karena disini memang kasnya jajanan ini ini 10.000 tadi isinya ini ada klepon ini ini cenil 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 atau klanting terus ini lopes sama ini yang hijau hijau itu apa gitu namanya lupa ini cenil ya hmm enggak mantap sekarang nih telepon sudah puas kulineran sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke pacat jalanannya ya jalanan desa begini ini banyak kendaraan motor yang berseliweran tetapi jalannya sendiri sudah dibeton dengan baik dan mulus tujuan pertama kita mau mancing ya guys di pacat kolam pancing yang kita tuju ini namanya agung banyak kok di daerah sini ini yang sering aku kunjungi aja nah itu dia kolamnya nanti hasil pancingan kita akan ditimbang terus dimasak dengan harga sesuai dengan jenis ikannya nanti aku spill daftar harganya ya sekarang mau mancing dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil mancing ngopi dulu ditemani dengan beraneka gorengan selamat menikmati 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 Kenapa dia diem aja ya, bisa mati Coba dilihatin Tuh, keketan gak sih? Keketan, keketan Ini loh, ini loh Tampak gak keketan Tampak gak keketan Tidak ada dua kas, gau, gede-gede Yuk, sekarang kita timbang Yuk, sekarang kita timbang Tuh, siap Tuh, tuh Satu, setengah, satu, setengah Satu, setengah, oke Siap, digoreng Goreng, setengah Goreng, setengah Ini masalahnya? Nek, tele, enaknya diapa? Ini goreng sama bagai satu goreng satu sayurnya nggak usah tapi kayak anak sambal hasil pancingannya tadi sudah berubah bentuk jadi lele bakar dan lele goreng sambal lalapan mantap sementara yang di sana tetap berjuang sekarang kita mau cari kolam pancing yang lain ya karena memang banyak di tempat ini kolam pancing kita cari tempat kolam pancing yang berbeda ini sepi ikannya cukup banyak sudah puas mancing pancing lanjut perjalanan sebenarnya ini perjalanan menuju pulang tapi kita akan mampir ke Trawas dahulu ini ada cafe yang kekinian kita mau ke sana nama tempatnya ewan atau mungkin disebut awan ya disini ini cafe dan tempat camping di daerah perkebunan kopi masuk ke tempat ini tiketnya per orang Rp15.000 dan mobil Rp5.000 dari tempat parkir di bawah bawah ini kita akan naik shuttle bus untuk naik ke atas sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan perkebunan kopi pohon kopinya sudah berbuah guys merah merah selamat menikmati 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 di balik pagar itu adalah tempat camping yang VIP guys jadi lokasinya tersendiri dan khusus untuk kelompok pengunjung saja sedangkan yang biasa yang di tenda-tenda ini kita bisa reservasi di tempat ini ini ya harganya kuas menikmati awan cafe sekarang kita turun dan mampir dulu ke kuliner legend yang ada di tretes street food ya ini bentuknya warung-warung begini tapi ini sejak aku kecil tempat ini sudah terkenal sekali hari sudah menjelang malam ketika aku sampai di tempat ini dan sebentar kita akan langsung pulang ke Sidoarjo kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like comment dan share ya see you akhirnya pilihan jatuh ke bakso campur dan sate ayam kalian yang suka sate kelinci juga ada loh disini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax